Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Eksekusi puluhan rumah di desa Maroneng berlangsung ricoh, ibu-ibu menghadang dan melempari petugas dengan batu. Tidak terima pimpinan DPRD ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ratusan masa mengepung kejaksaan negeri bantai. Keberadaan anjing liar membuat warga desa Dongi, kecamatan Pituriawa ketakutan. 7 orang warga diserang dan digigit anjing liar tersebut. Kami ulangi kembali berita utama hari ini, ratusan masa pendukung pimpinan DPRD bantai mengepung kejaksaan negeri bantai. Masa tidak terima, 3 pimpinan DPRD ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sedugaan korupsi. Aksi lempar batu dan saling dorong terjadi saat ratusan masa mencoba masuk ke kantor kejaksaan negeri bantai di Jalan Andi Manapyang, Kabupaten Bantai, Semin Sore. Emosi masa semakin memuncak saat polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk memecah konsentrasi masa yang telah merusak fasilitas kantor kejari bantai. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk penolakan masa pendukung ketiga pimpinan DPRD bantai yang telah ditetapkan tersangka oleh kejari bantai. Ketiga tersangka itu yakni Ketua DPRD bantai Hamsyah Ahmad, Wakil Ketua 1 Iryanto, serta Wakil Ketua 2 Muhammad Ridwan. Para pendemo meminta pihak kejaksaan negeri bantai untuk mengkaji ulang penetapan tersangka. Masa mengancam akan menghancurkan kantor kejari bantai jika tuntutan mereka untuk membebaskan tiga pimpinan DPRD bantai tidak dipenuhi. Ketika kemudian pimpinan DPRD 2019-2024 ini tidak menyebaskan, maka tegakkan keadilan pimpinan DPRD sempurna yang menjadi, yang menjadi contoh dalam pendegakan hukum ini itu berproses. Kalau laporan itu masuk secara resmi di kejaksaan negeri bantai, saya bisa pastikan dan yakinkan kepada masyarakat sore hari ini bahwa pendegakan hukum akan kami lakukan hal yang sama terhadap pimpinan periode 2019-2024. Sebelumnya pada 16 Juli lalu, kejaksaan negeri bantai resmi menetapkan tiga pimpinan serta seorang sekretaris dewan DPRD Kabupaten Bantai sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran bilanja rumah tangga DPRD Bantai periode September 2019-2024 dengan total kerugian negara mencapai 4 miliar rupiah. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor ular sanca dengan panjang 6 meter lebih yang meneror permukiman warga di sekitar Waduk, Nipa-Nipa, Kecamatan Menggala. Proses evakuasi berlangsung dramatis selantaran ular terus berontak dan membuat petugas Damkar kewalah. Dalam keremengan malam, tim rescue Damkar Makassar berusaha menangkap ular sanca. Ular jadis berbahaya sepanjang 6 meter masuk ke pemukiman warga di sekitar Waduk, Nipa-Nipa, Kecamatan Mangala, Kota Makassar. Kedatangan sang ular tentu membuat heboh warga sekitar. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular tak henti-hentinya berontak dan berusaha kabur dari genggaman petugas. Setelah berjibaku sekitar 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular sanca. Di lokasi yang sama, petugas juga mengamankan 6 ekor ular sanca berukuran sedang dan memiliki panjang yang bervariatif. Diperkirakan ular tersebut keluar dari habitatnya untuk mencari mangsa. Kembangunan di samping Waduk. Sudah banyak disitu. Sudah banyak ya. Usai dievakuasi dari pemukiman warga, ular tersebut disimpan di Mako Damkar, Makassar. Sebelum nantinya diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulsel untuk kembali dilepas liarkan ke habitat aslinya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kalau itu tadi mengenai ular yang mengganggu ketenangan warga, ada juga berita tentang keberadaan anjing liar yang membuat ketakutan warga desa. Inilah yang terjadi di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap. Dalam sebulan terakhir, sudah tujuh orang warga desa yang diserang dan digigit anjing liar tersebut. Senin malam warga ramai-ramai memburu anjing liar yang masuk ke pemukiman warga di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap. Perburuan dilakukan karena keberadaan anjing liar ini meresahkan warga. Sebelumnya seorang warga diserang dan digigit anjing liar yang tiba-tiba muncul di pemukiman warga. Tim medis Puskesmas Dongi, Abdul Samad, mengatakan sejak sebulan terakhir sudah tujuh warga yang datang ke Puskesmas untuk mendapatkan suntikan antirabies karena diserang dan mendapat gigitan. Ada tujuh jumlah kebangga gigitan pasien yang dibuga anjing liar. Karena ketujuh pasien itu datang di Puskesmas untuk mendapatkan perawatan luka, untuk kita bersihkan lukanya. Dan ketujuh pasien itu sudah kita berikan vaksinasi untuk pencegahan penyakit drabies. Dan untuk ketujuh pasiennya itu sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing. Keenam warga yang pernah digigit sudah dinyatakan sehat. Sementara satu warga yang baru mendapat serangan dan gigitan kini masih menjalani rawat jalan. Suar Digatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Beralih ke informasi kuliner, Desa Tanah Tawa Bulukumba punya makanan khas yang selalu ada di setiap acara besar yaitu kue merah. Seperti apa bentuk dan rasanya? Ini dia informasi selengkapnya. Selamat datang di Desa Tanah Tawa. Tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Banyak ragam keunikan di sini. Bentuk bangunan hunian yang khas dan pakaian yang berwarna hitam masih jadi budidaya yang dipertahankan oleh suku Kajang. Tak hanya itu, tentunya makanan khas masih dinikmati warga tanpa bosan. Warga di suku Kajang ini punya kue yang khas yang biasanya dibuat rame-rame jelang ada acara besar atau acara adat. Namanya kue merah. Kita cari tahu yuk gimana sih bentuk kue merah dan gimana cara proses buatnya ya. Di salah satu rumah warga ini, sejumlah perempuan telah berkumpul dan hari ini mereka akan membuat kue merah. Biasanya beberapa hari sebelum acara besar, warga berkumpul untuk mempersiapkan makanan dan tentunya salah satunya kue merah ini. Proses pembuatan dimulai dengan menghaluskan gula aren. Dari bentuk gula aren yang besar, diiris tipis-tipis dengan pisau. Setelah itu, gula dicampur dengan tepung beras. Di tahap ini, perlu kekuatan tangan dan kesabaran untuk menyatukan adonan. Sementara itu, di atas kompor kayu yang menyala, telah siap wajan berisikan minyak panas. Jika adonan sudah siap, saatnya kita masukkan ke penggorengan. Nah, jika kue merah sudah dirasa cukup matang, kemudian diangkat dari penggorengan dan ditaburi wijen. Nah, mumpung ada yang baru matang nih. Saya coba ya bu ya, baru matang ya. Rasa gula merahnya, terasa banget. Ada kenyal-kenyalnya dikit, tapi pinggirannya renyah banget. Enak. Kue merah ini begitu nikmat jika dicoba dalam keadaan masih hangat atau baru diangkat dari wajan. Meski terbuat dari tepung beras, setelah matang, rasa tepung berasnya dikalahkan dominasi gula aren. Belum lagi jika dalam sekali gigitan juga ikut biji wijen. Rasanya jadi lebih nikmat. Warga suku Kajang sekitar percaya, dengan memasak beramai-ramai, selain meringankan pekerjaan tuan rumah, juga sebagai ajang untuk saling memperpanjang tali silaturahmi. Apalagi keluarga datang dari luar daerah dan jarang bertemu. Nah, kue merah ini memang biasanya ada ketika acara keluarga beramai-ramai ataupun juga ada acara adat. Nah, tapi karena hari ini belum ada acara adatnya nih, kita makan rame-rame aja bareng-barengan ya bu ya. Afrin Meriana, Sonia Arun melaporkan dari Bulu Kumba, Selawesi Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas. Saya Prisilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!